Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Budiono selaku pengampu matku pendidikan Pancasila dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok tiga. Perkenalkan, saya Laywin Elsa Fitri selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Maka, karyawan yang lebih bekerja keras dan uang yang lebih besar, bahkan mencapai tajet, itu juga diberikan bonus yang sesuai. Jangan hanya, mungkin karena manajer kenal sama salah satu karyawan yang tidak ada hubungan saudara, berikan bonus atau gaji yang lebih besar. Karena dia ya, jawaban saudara, padahal kontribusinya dalam perusahaan itu tidak sepanjang dengan karyawan yang lebih besar. Maksudnya lebih besar dalam hal pekerjaannya, pencapaiannya. Bagaimana bagi yang ingin bertanya dipersilahkan? Baik, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Satyani Prabowo. Ini terkait, tadi kan menjelaskan tentang penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan kepada sesama manusia. Nah, sekarang ini marak anak-anak kecil yang saling membuli temannya. Nah, menurut anggota kelopok tiga, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut bagi kita yang nantinya akan menjadi pendidik untuk anak-anak tersebut? Mohon izin, Bapak. Saya ingin menanyakan tentang prinsip keadilan, di poin yang keadilan sosial. Apakah keadilan sosial ini sudah diterapkan di negara ini, sedangkan masih banyak anak-anak di luar sana yang mungkin ingin bersekolah, namun memiliki keterbatasan ekonomi. Memang ada beasiswa, tapi tidak seluruh orang itu bisa mengaksesnya. Sedangkan seperti yang sudah dijelaskan bahwa pendidikan mempengaruhi rekat dan martabat manusia. Terima kasih. Izin bertanya, ini mengenai hak asasi manusia dan keadilan. Jika manusia memiliki ham dan keadilan, lantas kenapa korban kekerasan, buliang, atau pelecehan yang disalahkan karena alasan tertentu? Apa ini karena keamanan lebih mementingkan uang dari pelaku atau mereka yang tidak menerapkan mengamalkan Pancasila? Sekian, terima kasih. Mungkin hampir sama dengan pertanyaan dari Mas Ale tadi, bahwa pendidikan merupakan salah satu hak manusia, hak asasi manusia, yaitu hak untuk berpendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada zaman ini, daerah ini, kan banyak orang yang menganggap pendidikan itu kurang penting. Soalnya banyak pendidikan yang formal seperti SMA, SD, bahkan di perguruan tinggi, itu dianggap kurang penting karena adanya pendidikan yang ada di online media masyarakat tersebut. Seperti contoh ada di Youtube, kankah pendidikan yang di media masa seperti Youtube itu kan kurang layak. Yang dinamakan hak pendidikan yang layak itu kan seperti ini, formal, tatap muka, ada guru. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kesadaran tersebut di tengah zaman-zaman yang kurangnya ada? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Ada kelompok kami, saya akan menjawab pertanyaan dari anak-anak, cara mengatasi bullying pada anak. Anak-anak itu pasti kan di bawah umur ya, apalagi kalau anak-anak pada usia di bawah 7, bahkan tuh kalau di bawah umur kan di bawah 17 tahun. Terus seharusnya kalau pada media, penggunaan media itu kan harus diawasi dan diberitasi. Biasanya anak-anak itu terpengaruh medsos. Sekarang kan banyak anak kecil yang menggunakan media sosial. Misalkan, ini masalah gini, ada anak-anak yang, ada dua anak, anak yang pertama dibelikan pun biasanya. Nah, yang anak yang lainnya itu masih belum dibelikan. Biasanya kan dibully kan. Masa di jaman sekarang, kok kamu belum dikasih handphone? Padahal, seusia seperti mereka itu harus dibatasi, harus dalam pengawasan orang tua, itu kembali ke pengawasan orang. Terjadinya bullying pada anak-anak itu masih dalam pengawasan orang tua ya, udah siap untuk bergaul. Maksudnya sudah siap itu gini, sudah saya, benar-benar sudah saya ajarkan bagaimana etika bergaul. Walaupun pada anak-anak itu sudah ada etikanya. Tidak boleh membuli, contohnya. Itu simpanya. Biasanya, apa ya, saya silik menungkai cengkri. Apalagi, saya kucil menungkai cengkri. Soalnya saya dulu juga seperti itu. Sebetulnya cerita waktu saya umur 2 tahun, kata ibu saya itu, saya juga anaknya itu cengkri gitu loh. Tapi saya sudah minta maaf kepada orang. Ya kan masih kecil gitu loh. Ibu saya juga merasa bersalah gitu loh. Ibu saya merasa kalau, ini kan masih tanggung jawab saya gitu. Anak saya sudah berani. Bahkan, apa ya, menjawabkan. Mendorong, mendorong sama temannya itu sebenarnya enggak boleh. Orang tua saya bilang ke saya, seperti itu tuh enggak boleh, Fi. Ndok, ndok, pindut. Ndok, Fi. Seperti itu tuh enggak boleh. Akhirnya, di saat itu saya sudah, pastinya kan masih kecil kan perkataannya kepada ibu dan anak itu kan pasti sederhana kan. Jangan seperti itu, nanti akibatnya seperti itu kan enggak. Pasti sederhana. Enggak boleh loh, ndok, seperti itu. Akhirnya saya disitu katanya tuh paham. Tapi saya kan rupa, saya kan diceritakan. Saya paham kalau seperti itu tuh enggak boleh mendorong sama teman. Akhirnya, sampai sekarang saya juga masih berteman sama orang yang dulunya saya dorong gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ale. Pertanyaannya saya ulangi ya. Apakah keadilan sosial sudah diterapkan di negara ini? Karena banyak anak yang tidak sekolah karena ekonomi. Izin menjawab. Sebenarnya keadilan ini mungkin sudah berusaha diterapkan oleh negara ini. Kayak misal ada kebijakan pemerintah yang menjalankan biaya PKH, pernah diterapkan PKH, menerima program keluarga harapan. Itu kan sudah diberikan kepada masyarakat atau keluarga yang memang benar-benar membutuhkan. Tapi kan memang itu belum bisa menurut semuanya gitu kan. Itu juga program bantuan pendidikan dari MI, juga saya, kemudian juga dapat dari MI sampai SMA. MI, MTA, SMA kan sudah dapat. Tapi kalau memang kuliah itu sudah berjalan, ada KIP. Terus kan kalau yang memang di daerah yang sudah sangat terpencil itu kan memang susah. Terus itu tuh kalau masalah anak-anak yang tidak mampu mengakses penyelidikan, kan ada yang di daerah terpencil, terus fasilitasnya juga memang bisa sendiri pemerintah untuk difasilitas. Misal terutama di daerah terpisahkan gitu, terwasa kuliah warangnya fasilitas fisik, kayak sekolahnya, pemerintahnya, terus juga tenaga pendidiknya yang memang kayak, kayaknya kalau tenaga pendidik yang untuk difasilitas itu kan jarang kan. Kayak meskipun udah kayak ada KKN, ada kayak gitu, kayak kampus merita, kampus mengajar itu kan. Terus ada juga program untuk berprestasi yang di daerah terpisah. Tapi program ini memiliki banyak, tapi jauhnya itu masih berjalan. Kemudian peran dari masyarakat. Misal kalau masyarakat sekitar itu tidak mendukung pendidikan bersama ya, bukan pendidikan, itu tidak berhubung. Kan anak-anak ada yang kayak, udah jadi kecil itu bisa bekerja aja buat apa, itu pendidikan. Ekonominya kan memang berbeda tidak. Memang ada yang mampu, tapi itu juga dari anaknya sendiri, nggak mau coba, kan ada yang kayak dari pilih gitu kan. Misal dia itu mampu untuk kuliah, tapi dari dirinya sendiri itu nggak mau kuliah, ya gimana? Kan memang dari anaknya sendiri. Tapi ada yang memang kayak anaknya itu beri kuliah, tapi kan anaknya itu nggak bisa. Jadi tetap dari anaknya juga. Jadi itu ada penyelitian sekolah. Oke, mungkin. Mungkin tambah. Pertanyaannya saran pemerintah agar bantuan sampai ke kelompokan. Yang pertama, pemetaan dan data yang kurat. Pemerintah perlu memiliki data yang berisi mengenal juga penutup kondisi ekonomi dan perhubungan khusus dari daerah terpencil. Dengan data yang valid, distribusi bantuan bisa lebih tempat asaran. Dan yang kedua, membangun infrastruktur logistik, meningkatkan aksebilitas dengan memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi ke wilayah kolosok akan membantu distribusi bantuan lebih cepat dan nyata. Yang ketiga, manfaatan teknologi. Menggunakan teknologi-teknologi digital untuk memantau dan mengkoordinatikan distribusi bantuan. Misalnya, aplikasi pelajak distribusi bantuan atau platform digital untuk melaporkan kegiatan masyarakat di daerah kecil. Yang keempat, kerjasama dengan pihak lokal. Melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal untuk membantu memastikan bahwa distribusi bantuan berjalan efektif sesuai dengan kegiatan sekat. Yang kelima, pelatihan untuk aparat daerah. Memberikan pelatihan kepada aparat sendiri yang melosok untuk mengelola bantuan secara terseparan dan efektif. Menghindari penyelewengan dan memaksimakan penyakitnya. Jadi pertanyaannya, kenapa masih banyak kekerasan dan kenapa rata-rata itu korbannya yang disangka. Itu kasusnya seperti kemarinnya diangkat menjadi film, film Laura. Pernah kelihatan gak? Belum. Itu kan kasusnya kan juga kasus kekerasan. Bahkan pelakunya itu pacar sendiri. Padahal pacar sendiri. Soalnya itu ya hubungan karokasinya itu toxic. Ya gak hanya pacar, temen, bahkan keluarga pun itu juga bisa memiliki hubungan yang toxic. Benuh tidak ada rasa empati, kasih sayang, sudah tidak terima. Kasusnya kelauran itu kan apa yaitu dalam hubungan, dalam hubungan itu kakasinya itu orang-orang itu enggak. Kakasinya itu toxic banget. Apa-apa bisa lahir ini Laura. Nah saking terpe saking terpe enak salah paham sering salah-salah itu tanpa sengaja kan kecelakaan Laura. Kalau orang-orang kecelakaan penuh sampai akhirnya rumpu pas kecelakaan itu bareng sama pacari. Dini ke pacari pacari itu pas mabuk. Cik Laura ya dengan penuh kepercayaan pas pacari mabuk. enggak apa-apa kamu senyapin. Karena penyap perasaan yang tergoyok di kecelakaan rumpu terus mabuk. Mungkin awal-awal masih enggak terima ya. tapi lama-kelamaan itu kalau itu kebetulan kebetulan kok enak kalau sini setel sisi padahal ini pacari. Akhirnya kabarnya kan kebanyakan kekerasan guling lecehan itu perempuan yang cewek itu dan rumpu ring dan roto-roto itu cewek. Di pihak si cewek di pihak keluarga korbanku berusaha lapor di polisi dengan semua bukti-bukti maka kebukti banget kalau rumpu rumpu tapi kalau dilakonin polisi dan semuanya tapi tetap saja yang disalah ini semua tetap sehingga cewek tetap sehingga korban itu tergantung prinsipnya pihak yang berwajib kan seharusnya dia mempunyai rasa empati dan kasihan nah itu sudah korban korban kekerasan pelecehan belum lagi itu masih ada bekasnya kalau perempuan apalagi belum lagi ada rasa trauma kadang dia melaporkan tapi tidak ada respon ya itu karena tergantung pihak prinsipnya kepolisian seharusnya pihak polisi tersebut pihak yang berwajib itu mempunyai prinsip dalam dirinya saya kan polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat tapi kok saya malah memilih orang yang misalkan menyogok atau misalkan memilih orang yang beruang biasanya dia tergantung prinsipnya gitu loh dan di tengah era di masa ini kata masyarakat kan banyak orang yang lebih mau belajar di youtube daripada datang langsung ke sekolah atau ke kelas itu termasuk salah ya salah gak salah sih itu tergantung orangnya sih orangnya itu maunya seperti apa kan seperti jika kita datang ke kelas juga kan tidak ada salahnya dan juga tidak ada ruginya juga karena kan lebih banyak pengalaman kita pengalaman dari perjalanan kita mau datang ke sekolahan tersebut pengalaman kita dengan teman-teman jika kita cuma di rumah belajar dari youtube kan ya cuma gitu-gitu aja gitu pengetahuan tapi pengalaman kita kan kurang seperti itu bagaimana mati mau terima kasih